. Setelah menuntaskan laga ke-6 Liga Pro-Belgia melawan AS Open, Sandy Walsh dikabarkan akan langsung berangkat dari Brussel menuju Indonesia. Sandy Walsh merupakan salah satu pemain yang dipanggil Sintayong memperkuat Timnas Indonesia dalam agenda FIFA Match Day September melawan Timnas Turkmenistan pada tanggal 8 September di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya. Sandy Walsh sejatinya sudah pernah bergabung Timnas Indonesia dalam pemusatan latihan pada agenda FIFA Match Day Juni lalu. Namun saat itu, Sandy Walsh gagal dimainkan melawan Palestina dan Argentina akibat cedera pada sesi latihan, pemain berusia 28 tahun itu harus menepi dan hanya menyaksikan rekan-rekannya di bengs pemain. Pulihnya Sandy Walsh dari cederanya, membuat pelatih Stephen Devor kerap menurunkan pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu dalam line starting cafe Michelin. Terbaru Sandy Walsh dimainkan Stephen Devor selama 71 menit dan berhasil membawa kemenangan 3-2 atas tuan rumah Westerloh. Pemanggilan kembali Sandy Walsh ke Timnas Indonesia, mendapat dukungan penuh dari pelatih Cafe Michelin, dan berpotensi berangkat ke Indonesia pasca menuntaskan laga kandang Cafe Michelin pada minggu tanggal 3 September tahun 2023. Sementara dua punggawa Timnas Indonesia yang berkarir di negeri jiran Malaysia, Jordi Ahmad dan Sadil Ramdhani. Kedua pemain tersebut mendadak mendapat pujian setelah Sim Tayong memanggilnya memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday September. Salah satu media ternama di Malaysia menyebut kualitas dan konsistensi kedua pemain tersebut luar biasa dalam kontribusinya atas klub yang dibelangnya saat ini. Jordi Ahmad di Johor Darul Tarsing dan Sadil Ramdhani di Sabah FC. Pemanggilan kedua pemain yang berkarir di Liga Malaysia tersebut, khususnya Jordi Ahmad, menjadi sebuah kekuatan besar bagi Timnas Indonesia dalam mengantisipasi serangan-serangan pemain kurutnya Mastan, ucap media tersebut menambahkan. Menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday September, sepatutnya harus dimaksimalkan dengan baik Sim Tayong dan Timnas Indonesia dengan target 3 poin. Squad Garuda akan mendapatkan poin tambahan sebesar 5,41 poin dan menjadikan 1052,87 poin jika mampu mengalahkan Turkmenistan. Tambahan poin tersebut berdampak positif pada peringkat Indonesia, dari peringkat ke-150 berpotensi naik menjadi ke-148 dengan menyenggol dua negara Afrika, yakni Liberia dan Botswana. Momentum ini harus dimaksimalkan dengan internas kuat merah sejati agar dapat memperbaiki. Selamat datang kekeluan nasional, dimanapun anda. Selamat datang kekeluan nasional baru-baru-baru syukur. Terima kasih telah menonton!